Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dokter kita bersama kita sehat. Pemirsa, tema hari ini adalah hemoroid ataupun wasir yang sering dikenal oleh masyarakat kita. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada dokter Junia dan juga dokter Elsa. Nah, kita ada di segmen terakhir dokter. Ini pembahasan di segmen terakhir tentunya akan mengulas dan juga sebagai informasi terakhir yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Nah, terakhir kita tadi membahas perihal efek samping nih dokter. Mengkonsumsi obat anti nyeri. Karena juga ini kebiasaan masyarakat kita juga dokter ya. Karena ada apa-apa, penyakit apa, ditanyain nih. Oh, kemarin masih sembuh karena ini, nggak sakit lagi. Terus beli sendiri dokter ya. Seperti apa dokter? Ya, masalah obat anti nyeri. Tadi pesannya kan diminumnya, tolong dengan resep dokter dan seperlunya. Jadi itu tidak mengurangi, tidak menyembuhkan ambayanya, cuma mengurangi gejala nyerinya, membuat nyaman begitu. Jadi kadang selain efek sampingnya itu karena makan obat bisa melukai lambung, makan obat anti nyeri yang dalam jangka panjang. Itu efek sampingnya dokter ya? Iya. Lukai lambung? Betul. Nanti kalau lambungnya udah luka ya bisa jadi... Lebih nyeri jadinya dokter ya? Lebih nyeri, atas bawah kan jadi nyeri, perdarahan, jadinya bisa jadi muntah darah atau BAB kehitaman. Minum obat nyeri, mau yang nggak mau nyeri, maunya kan menghilangkan rasa nyeri, justru nyerinya jadi bertambah dokter ya karena lambungnya jadi luka. Satu lagi pesannya, mungkin saat kita wasir atau ambeyen, sangat nyeri, kemudian dokternya kita minta obat anti nyeri kepada dokternya, dokternya berikan. Tolong sampaikan juga kalau memang ada riwayat penyakit lambung. Karena ada banyak tingkatan obat nyeri, jadi kita sebagai dokter pun akan memilah-milih obat anti nyeri yang paling cocok dengan kondisi pasien saat itu. Dan dia berpengaruh ya dok, kalau ada penyakit lambung gitu? Betul, ada obat nyeri, itu yang aman untuk lambung, ada yang lebih tidak aman untuk lambung, tapi daya penghilang nyerinya lebih kuat, itu ada banyak opsinya. Jadi makanya tidak bisa dibeli bebas, karena harus ada ilmunya, harus paham jenis-jenis obatnya kepada pasien yang seperti apa, begitu. Dan jangan juga, doh aku udah minum obat nanti jadi kok nggak hilang yang masih ambeyen saya, jadi kan pemahamannya jadi kurang sampai, begitu. Harus kita jelaskan lagi bahwa ini obatnya hilang nyeri aja, bukan hilang ambeyennya ya bu, ya tetap di diet, begitu. Ya apalagi hemoroid dan juga penyakit lambung ini adalah dua penyakit yang sama-sama umum ya dokter ya? Betul. Masyarakat kita. Oke saya ingin ke dokter Elsa, dok misalkan udah ada tonjolan keluar nih dok, tapi nggak ada rasa sakit sama sekali dok, itu sebenarnya seperti apa dokter yang harus dilakukan? Biasanya nanti akan kami dalami dulu di anamnesa, ya apakah benjolan ini bukan hemoroid atau memang ini adalah benjolan hemoroid. Tapi biasanya kalau benjolannya itu terletak di luar dan tidak ada tanda-tanda nyeri saat BAB dan tidak ada keluar darah, biasanya bisa dipastikan itu bukan hemoroid. Atau memang ada benjolan yang abnormal lainnya, bisa soft tissue tumor, atau bisa lipoma, dan diagnosa lainnya seperti itu. Bisa lebih berbahaya justru dokter? Kalau kita bicara yang benjolan, semua benjolan itu adalah tumor. Nah kalau tumor berarti ada presentasi untuk ginaknya, ada presentasi untuk ganasnya. Ini harus diteliti lebih lanjut lagi dokter ya? Ada pemeriksaannya lagi. Oke berarti kalau sakit tidak sakit harusnya diperiksa ke vaskis berarti dokter ya? Iya. Oke, terakhir dokter dunia kita informasi penutup pada masyarakat kita terkait dengan tema kita hari ini hemoroid. Oke, untuk masyarakat di rumah sebentar lagi karena akan memasuki bulan Ramadan, untuk dietnya tolong dijaga terutama dengan yang ada faktor resiko. Makanannya dijaga, pastikan makanan tinggi serat. Bukan hanya untuk mencegah wasir atau ambeyen, itu akan bermanfaat secara umum di saluran pencernaan selama bulan Ramadan. Karena kita butuh perhatian ekstra terutama untuk orang-orang dengan kondisi tertentu. Mungkin itu saja sih pesan saya untuk materi kali ini dan Ramadan. Oke, karena juga Ramadan bisa dijadikan sebagai momentum juga ya dokter? Untuk menjaga pola makan dan juga pola diet yang baik gitu, khususnya bagi penerita wasir. Dokter Elsa, silahkan dokter. Pesannya kepada masyarakat kita? Ya, pesannya ini walaupun materinya tentang hemoroid, tapi tetap kita yang sehat harus menjaga lifestyle-nya tetap, menjaga olahraga, menjaga makanan. Yang sakit pun minum obatannya, pengobatannya tetap harus dilanjutkan dan juga hidup sehatnya tentu nomor satu. Oke, ini adalah hidup sehat dokter ya? Apapun situasi dan kondisinya, harus hidup sehat dan juga ketika merasakan sesuatu harus segera dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan yang ada. Termasuk salah satunya adalah penyakit hemoroid ataupun wasir ini. Terima kasih dokter sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pastinya ini adalah informasi dan edukasi yang sangat berharga untuk masyarakat dan juga pemirsa dokter kita khususnya. Oke, pemirsa dan akhirnya saya Paul Susi Regar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.